Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat wajib pajak Bagaimana kabarnya Semoga saja saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tommy Beliau bertanya Mas minta tolong untuk ditotalkan kendaraan avansa saya Habis berapa? Karena sudah 3 tahun saya tinggal berlayar Mati setiap tanggal 3 Januari 2021 Untuk ganti plat 3 Januari 2022 22 ini mungkin maksudnya Ini nulisnya keliru Akan saya pajakan bulan Mei 2023 ini Untuk PKP 2.693.300 Untuk SBTKLJ 144.000 Mohon bantuannya sih Saya tinggal di Nganjuk Mas Nah disini saya akan menjelaskannya Saya siapkan kertas dan bullpen Untuk pajak Mas Tommy Yaitu 2.693.000 3.300.000 Sedangkan untuk SVTKJ 143.000 Jadi untuk total kendaraan Mas Tommy Ini yaitu 6.382.000 Nah mungkin untuk di STNK Mas Tommy Totalnya itu 2.836.300.000 Nah untuk Mas Tommy nanti Mas Tommy akan menerima Kita membayar 3 notice Yaitu yang berlaku sampai 2021 sampai 2023 2022 sampai 2023 22 maksud saya Nah setelah itu Nanti akan untuk notice Yang berlaku sampai 2022 sampai 2023 2023 Nah untuk notice yang ketiga Nah untuk notice yang ketiga yaitu 2023 Sampai 2024 24 Ini tadi sudah saya buatkan Coretan-coretan Untuk menotalkan pajak kendaraan Pak Tommy Kita akan bahas Untuk notice yang pertama Notice yang pertama itu Yaitu notice yang berlaku Sampai 2000 Kan matinya tadi 2021 Jadi ke-2022 Nanti untuk pajaknya PKB-nya Pak Tommy Yaitu 2.693.300 ini Nah untuk PKB Untuk di Jawa Timur itu Mati setahun itu Tidak ada denda sama sekali Jadi disini akan tetap Nah untuk SPTKRC-nya Atau jasa rajanya Ini 143 Untuk mati setahun Satu tahun itu Yaitu 100.000 Jadi disini 243.000 Nah jadi untuk yang satu tahun Berlaku sampai 2021 Sampai 2022 Pak Tommy Akan membayar 2.936.300 Nah sekarang kita akan bahas Untuk yang tahun 2022 Ke 2023 Karena ini bersamaan Ganti plat makan Nanti akan ada biaya PNPB SDNK Dan PNPB TNKB plat nomor Nah untuk PKB Pak Tommy Yaitu tetap 2.693.300 Untuk satu tahun Tidak ada denda disini Nah untuk SVTK ISA 143.000 Karena mati satu tahun Karena denda 100.000 Disini 243.000 Nah kenapa disini ada PNPB SDNK Sama PNPB TNKB Karena Pak Tommy Kendaraannya kan Di pertanyaan tadi Waktunya ganti plat Maka disini ada biaya Plat nomor 100.000 Dan SDNK 200.000 Jadi untuk yang tahun Berlaku sampai 2002 ke 2023 Yang harus Pak Tommy Bayar yaitu 3.236.300 Nah sekarang Kita bahas Untuk notis yang ketiga Yang berlaku sampai 2023 ke 2024 Nah untuk pajak dari Pak Tommy Tetap yaitu PKB nya 2693.300 Ini dendanya tidak ada Jadi disini tetap Untuk jasar hasilnya 143.000 Nah kenapa disini Tidak sama dengan 100 Karena Pajak kendaraan Pak Tommy Itu kan Januari Januari Jadi Pak Tommy Ingin memacakan Di bulan Mei Jadi untuk denda Kendaraan Januari Februari Maret April Mei Empat bulan ini Dendanya yaitu 64.000 Jadi di Jajar hasilnya 207.000 Jadi untuk Tahun 2023 ke 2024 Pak Tommy Akan bayar 2.900.300 Jadi total Untuk kendaraan Pak Tommy Nanti Insya Allah Semoga benar Yaitu 9.27.900 Jadi seperti itu Pak Tommy Semoga saja Informasi saya ini Bermanfaat untuk Pak Tommy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh